Haragiri, sebuah tradisi bunuh diri di Jepang untuk memberikan nama baik Itu dahulu Saat ini, Perdana Menteri Jepang Yoshihide Suga Menyatakan mundur Tidak akan mencalonkan diri sebagai Perdana Menteri pada pemilu 2021 ini Kita ketahui, di Jepang akan terjadi pemilihan umum pada 17 Oktober 2021 Sebelumnya, ada proses pemilihan ketua partai di LDP Atau Partai Demokrat Liberal sebagai partai penguasa Sebagai partai yang mayoritas di Jepang Kita ketahui, sistem partai di Jepang itu parmenter Dia menggunakan monarki konstitusional Sehingga, disana ada Kaisar Naruhitu Yang menjadi simbol pemimpin negara Meskipun, secara teknis Urusan pemerintahan, ada Perdana Menteri Yoshihide Suga Perdana Menteri yang baru satu tahun menjalankan pemerintahan Dia dilantik pada September 2020 Waktu Yoshihide Suga baru satu tahun menjadi Perdana Menteri di Jepang Menggantikan Yoshihide Suga Menggantikan Shinso Abe yang mengundurkan diri karena sakit Shinso Abe, ia tidak melanjutkan Yoshihide Suga cukup satu tahun menjadi Perdana Menteri Menggantikan Shinso Abe Setelah, beliau menyatakan mundur karena kondisi sakit Ini menarik Baru satu tahun menjabat tetapi tidak tertarik Tidak bersedia untuk diajukan Apa hubungannya dengan hara kiri tadi? Itulah masyarakat Jepang Dalam kondisi perang Supaya dia tidak malu Maka hara kiri itu ditampilkan demi nama baiknya Kita ketahui Yoshihide Suga merupakan Anak petani stroberi Tetapi sebetulnya tidak hanya anak stroberi sih Bapaknya itu adalah petani stroberi dan guru Di Yuzawa Masa kecilnya sangat erat dengan dunia pertanian Yuzawa Yuzawa juga berproses awal Sebagai anggota parlement di kota Yokohama Sesudah menjalani sekolahannya Yang menarik adalah 87 sampai 2020 Itu kan waktu prosesnya panjang Selanjutnya Beliau menjadi perdana menteri Satu tahun menjadi perdana menteri Beliau menyatakan mundur Tidak akan maju lagi dalam proses pemilihan ketua mempartai Karena Partai LDP adalah Partai mayoritas Partai pemenang Sehingga Siapapun yang jadi ketua partai Dia akan menjadi presiden Yang Pemilunya adalah 17 Oktober 2021 Yuzawa Yuzawa Menyatakan Saya mundur Apa sebenarnya Di balik mundurnya beliau Karena Di beberapa negara Menjadi presiden satu periode Itu Kurang Bahkan Bahkan pengen Berperiode Periode Apa yang terjadi Di Jepang Yaitu Leo menyatakan Saya gagal Selama satu tahun ini Sudah saya curahkan Semua tenaga Pikiran Untuk mengatasi Covid di Jepang Yang terjadi Covid belum selesai Mungkin kalian bertanya Bagaimana dengan Olimpiade Di Jepang kemarin Itulah salah satu Yang menjadi penyebab Perdana Menteri Yoshide Suga Mengundurkan diri Kita sebagai Orang luar dari Jepang Melihat Fine-fine Aja di Jepang Olimpiade Berjalan dengan baik Pista demokrasi Internasional Dunia Berjalan dengan baik Tetapi Yang terjadi Di dalam Jepang Yoshide Suga Perdana Menteri Menyatakan Mundur Karena Tidak mampu Menangani Pandemi Covid Di Jepang Selain itu Yang menjadi alasan Karena Bersamaan dengan itu Ada Hal yang Luar biasa Yaitu Pemilu Di 20 September 2021 Atau Pemilu 17 Oktober 2021 Juga Perbedaannya Satu memilih Ketua Partai Satunya Memilih Presiden Inilah Harakiri Perdana Menteri Yoshide Suga Di Jepang Panggung jawabnya Luar biasa Meskipun Dunia luar Menyatakan Dia berhasil Menyelenggarakan Olimpiade Di Jepang Tetapi Tidak taunya Disana juga penuh kritik Kita Atau berbagai orang Di luar Jepang Tidak tahu Yang terjadi Olimpiade Berjalan dengan baik Tahu-tahu Satu bulan Atau beberapa hari Menjelang Pemilu Pemilihan Ketua Partai LDP Yang merupakan Sah sebagai pelanjut Dari Perdana Menteri Jepang Pada 17 Oktober Nanti Sang Perdana Menteri Menyatakan Saya Mundur Saya Tidak Mau Maju Inilah Harakiri Jepang Yang Kalau Tempun dahulu Harakiri Dihadirkan Untuk Bunuh diri Demi Nama Baiknya Dan disini George Hidesuga Menyatakan Tidak akan Maju Dan Mundur Dari proses Itu semuanya Apakah hal ini Akan menjadi Virus kebaikan Untuk seluruh dunia Semoga Jepang masih Menjadi Referensi Bagi Berbagai negara Untuk Menghadirkan Nama baik Seseorang Yang lebih Penting Bagaimana Seorang Pemimpin Bertanggung jawab Terkait Dengan Kepemimpinannya Menyelesaikan Pandemi COVID Dan Berbagai Konflik Internal Partai Itu bisa Diselesaikan Ketika Amanah Kepemimpinannya Bisa Terselesaikan Semoga Menginspirasi Bagi kita Bersama Yosihide Suga Adalah Orang Top Merupakan Referensi Bagaimana Seorang Pemimpin Mengemban Amanah Like Subscribe Comment And share Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton!